Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Masih belum ada kabar dari Feng Wu Chen. Hal ini membuat Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, Tetua Yan Chen, dan Pelindung Tian Hen Cemas. Mereka tahu bahwa Dewa Kuno bergelar dari dunia pangu yang memiliki cincin Dewa Kuno Biru akan datang untuk Mo Yan. Mereka sudah gelisah akhir-akhir ini. Mereka merasa seolah-olah langit akan runtuh. Pelindung Tian Hen, apakah masih belum ada berita? Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen berkata dengan cemas. Enam hari telah berlalu, mereka semua takut bahwa Dewa Kuno bergelar akan turun ke dunia Dewa Kuno di detik berikutnya. Yang Mulia Dewa Kuno, masih belum ada kabar dari Jian Chou. Saya khawatir Tuan Feng masih menyendiri. Pelindung Tian Hen berkata tanpa daya. Dia juga ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak seorang pun berani mengganggu kultifasi Feng Wu Chen. Dia masih belum keluar, Tetua He Qingdan yang lainnya ketakutan dan tak berdaya. Mereka merasa tidak ada harapan. Pengasingan mereka dapat berlangsung selama puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun. Feng Wu Chen baru saja mengasingkan diri selama enam hari, tetapi mereka merasa seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Yang Mulia Dewa Kuno, saya akan melakukan perjalanan ke kota Badai Api. Pelindung Tian Hen berkata dengan hormat. Baiklah, mungkin Jian Chou sudah lupa. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen mengangguk. Restoran Angin. Melaporkan kepada Panglima Tertinggi, Aku telah membawa kembali delapan Kaisar Abadi Kuno. Mereka semua diselamatkan oleh Dewa Perang Guisu. Heaven Demon melaporkan dengan hormat. Salam untuk Panglima Tertinggi. Delapan Kaisar Abadi Kuno berlutut dengan satu kaki. Mereka tidak berani bersikap tidak hormat. Meski mereka hormat, mereka amat terkejut. Guisu adalah ahli yang sangat menakutkan, namun dia bersedia tunduk pada Kaisar Abadi Kuno bintang tiga. Mereka tidak menyangka bahwa kultifasi jiwa naga tertinggi hanya pada tingkat Kaisar Abadi Kuno. Namun, mereka tidak berani meremehkan aura mendominasi Jian Chou. Karena penyelamat mereka dan Iblis Surga bersedia tunduk, tentu saja mereka tidak memiliki keberatan. Jian Chou menganggup dan berkata dengan tegas, Bagus sekali. Heaven Demon, Lord telah memberimu kekuatan garis keturunan Thunder Shadow Sky Wolf yang kuat. Kau akan memiliki prestasi besar di masa depan. Hari ini, aku akan menganugerahkanmu gelar Dragon Soul Supreme, ahli Kaisar Abadi Kuno Jiwa Naga. Terima kasih banyak, Panglima Tertinggi, kata Iblis Surgawi dengan hormat. Desir. Kaisar perang muncul dalam sekejap dan berlutut dengan satu kaki, dengan hormat melaporkan, melaporkan kepada Panglima Tertinggi, Jiwa Naga telah menambahkan 36 Kaisar Abadi Kuno dan 13 Dewa Emas Sempurna. Tidak buruk, tetapi masih belum cukup. Ibu kota abadi, ibu kota kuno, dan daerah sekitar semuanya telah mengirim orang untuk merekrut. Jian Chou menganggup puas. Melihat ke delapan Kaisar Abadi Kuno, Jian Chou berkata, ini adalah Panglima Besar Jiwa Naga. Jabatannya adalah yang kedua setelah saya dan Wakil Panglima. Kami memberi penghormatan kepada Panglima Besar Jiwa Naga. Delapan Kaisar Abadi Kuno itu membungkuk hormat sekali lagi. Kaisar pertempuran hanyalah seorang Kaisar Abadi Kuno bintang delapan. Kekuatan macam apa itu Dragon Soul? Mengapa semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin lemah kultivasinya? Mungkinkah dunia telah berubah? Apakah giliran yang lemah untuk menguasai yang kuat? Desir. Seorang prajurit elit Serigala Langit Bayangan Guntur muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, melapor kepada Panglima Tertinggi, Dewa Perang Guisu memerintahkan bawahan ini untuk membawa kembali 13 Kaisar Abadi Kuno. Guisu tidak mengecewakan gubernur ini. Tidak buruk sama sekali. Kalau begitu, Jiwa Naga sekarang memiliki lebih dari 10 Kaisar Abadi Kuno. Jian Chou tersenyum puas sambil melirik ke 13 Kaisar Abadi Kuno itu. Hanya dalam waktu 3 hari, kekuatan Jiwa Naga telah meningkat pesat. Ada puluhan Dewa Emas Sempurna dan 21 Kaisar Abadi Kuno. Peningkatan yang begitu mengerikan, di seluruh dunia Abadi Kuno, tidak ada kekuatan besar lainnya yang dapat dibandingkan. Harus diakui bahwa metode Iblis Surga sangat bagus. Kalau tidak, Jiwa Naga tidak akan mampu merekrut begitu banyak Kaisar Abadi Kuno dalam 3 hari. Kami memberikan penghormatan kepada Panglima Tertinggi. Ketiga belas Kaisar Abadi Kuno berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Bangunlah. Mulai sekarang, kalian adalah Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Kata Jian Chou dengan nada berwibawa. Kata-katanya memiliki aura yang menakutkan. Terima kasih banyak kepada Panglima Tertinggi. Ketiga belas Kaisar Abadi Kuno berkata dengan hormat. Keterkejutan di hati mereka sama seperti delapan sebelumnya. Jian Chou tidak perlu menebak. Namun, dia tidak menjelaskan apapun. Karena kamu telah bergabung dengan Jiwa Naga, kamu harus tahu aturan Jiwa Naga. Komandan ini hanya akan mengatakannya sekali. Jika kamu melanggar aturan Jiwa Naga, kamu akan dikeluarkan dari Jiwa Naga. Semua ingatan yang berhubungan dengan Jiwa Naga akan dihapus dan semua barang yang berhubungan dengan Jiwa Naga akan diambil kembali. Mereka yang melanggar aturan akan mati. Bawahan ini mengerti. Para Kaisar Abadi Kuno menjawab dengan hormat. Ini adalah cincin spasial kultifasi dan seni kultifasi kuat yang unik bagi Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Mereka dapat membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Di masa depan, Panglima Tertinggi akan memberi Anda sumber daya kultifasi yang kuat. Jian Chou berkata dengan nada bermartabat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 21 cincin spasial terbang keluar. Terima kasih banyak kepada Panglima Tertinggi. 21 Kaisar Abadi Kuno dengan hormat berterima kasih padanya. Namun, mereka diam-diam terkejut. Masing-masing dari mereka benar-benar bisa mendapatkan harta karun spasial. Ini adalah pedang abadi kuno kelas 5 yang unik bagi Jiwa Naga. Jian Chou melambaikan tangannya lagi. Terima kasih banyak kepada Panglima Tertinggi. Para Kaisar Abadi Kuno mengucapkan terima kasih lagi kepadanya. Mereka bahkan lebih terkejut. Tidak perlu berterima kasih kepada komandan ini. Ini adalah hadiah yang telah disiapkan oleh Panglima Tertinggi untuk masing-masing Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Jian Chou tersenyum tipis. Siapa sebenarnya Panglima Tertinggi? Mereka sangat penasaran. Swiss Swiss Swiss. Setelah Jian Chou selesai berbicara, Guisu muncul bersama lebih dari sepuluh orang. Selain itu, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kaisar Abadi Kuno. Melaporkan kepada Panglima Tertinggi. Bawahan ini telah membawa kembali tujuh Kaisar Abadi Kuno dan sembilan Kaisar Abadi Kuno. Guisu dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Tujuh Dewa Abadi Kuno. Mata Iblis Surga dan Su Yan Jun membelalak kaget. Tujuh Kaisar Abadi Kuno. Sangat bagus. Guisu, hebat sekali. Jian Chou sangat gembira. Namun, dia diam-diam terkejut. Itu hebat. Tujuh Kaisar Abadi Kuno. Metode Iblis Surga benar-benar hebat. Ning Tian Cheng tertawa gembira. Terima kasih banyak atas pujian Panglima Tertinggi. Heaven Demon tersenyum hormat. Salam kepada Panglima Tertinggi. Keenam belas Kaisar Abadi Kuno membungku hormat. Mem, bangun. Jian Chou tersenyum puas dan berkata, Guisu, aku tidak menyangka kamu bisa membuat kekuatan jiwa naga tumbuh begitu banyak dalam sekejap. Tujuh Kaisar Abadi Kuno dan tiga puluh Kaisar Abadi Kuno. Jajaran yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menantang Kaisar Abadi Kuno. Ketika mereka mengolah teknik dan cara kultifasi jiwa naga yang unik, kekuatan bertarung mereka akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, keberadaan jiwa naga pasti akan menyebabkan banyak sekali pembudidaya di dunia Abadi Kuno gemetar ketakutan. Yun Tian, bawa mereka masuk. Biarkan mereka mengolah teknik dan teknik kultifasi mereka terlebih dahulu, perintah Jian Chou. Ia, Panglima Tertinggi. Li Yun Tian berkata dengan hormat. Tak lama kemudian, dia membawa enam Kaisar Abadi Kuno dan tiga puluh Kaisar Abadi Kuno ke dalam istana. Panglima Tertinggi, pelindung Tianhen ada di sini. Kiyu Tian berkata dengan hormat. Kiyu Tian, kau bisa menyingkirkan penghalang itu. Jian Chou menyampaikan suaranya. Ia melihat ke arah kehampaan yang jauh. Ia sudah merasakan aura pelindung Tianhen. Aura yang sangat kejam. Ini aura Jian Chou. Apa yang terjadi? Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aura tirani ini benar-benar membuat pelindung ini merasakan ketakutan yang hebat. Pelindung Tianhen sangat terkejut. Dia tidak berani mempercayainya. 3072 Kembalilah dan fokus pada kultifasimu, perintah Jian Chou. Kaisar Pertempuran, Iblis Langit, Gui Su dan yang lainnya menghilang pada saat yang sama. Aura mereka langsung menghilang tanpa jejak. Siu. Di lantai enam restoran angin, pelindung Tianhen muncul. Ekspresinya masih dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Melihat ekspresi cemas pelindung Tianhen, Jian Chou tersenyum tipis. Pelindung Tianhen, pendeta masih belum keluar dari pengasingannya. Sepertinya perjalananmu sia-sia. Dulu, Jian Chou bersikap hormat kepada pelindung Tianhen. Namun sekarang, Jian Chou tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Jian Chou, aura ini sangat mengerikan. Bahkan lebih kuat dari aura garis keturunan Tuan Muda Qiyu Tian. Aku tidak tahu garis keturunan apa itu, tetapi tampaknya sama dengan aura garis keturunan Tuan Feng. Ini pasti hadiah dari Tuan Feng. Pelindung Tianhen berpikir dalam hatinya. Selain kaget, pelindung Tianhen juga merasa iri. Pelindung Tianhen tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu posisi Jian Chou di Jiwanaga. Selain Feng Wuchen, Jian Chou adalah yang tertinggi. Bahkan tetua Gu Yue pun harus dengan hormat menyapa Jian Chou selaku Panglima tertinggi saat dia melihatnya. Tuan Feng masih belum keluar dari pengasingannya. Pelindung Tianhen langsung kecewa. Ia menjadi semakin cemas. Jian Chou menuangkan secangkir anggur untuk pelindung Tianhen dan tersenyum tipis. Komandan ini tahu apa yang dikhawatirkan pelindung Tianhen. Qiyu Tian sudah memberitahuku. Itu karena Mo Yan, kan? Namun, yang tidak ku mengerti adalah dengan kekuatan istana abadi kuno. Bahkan jika segel itu tidak dapat menjebak Mo Yan, mereka seharusnya tidak begitu takut. Jika aku tidak salah, seharusnya ada musuh yang lebih menakutkan. Setelah berkata demikian, dia memandang ke arah pelindung Tianhen. Panglima tertinggi benar. Tidak peduli seberapa kuat Mo Yan, itu seharusnya tidak membuat kita begitu cemas. Itu karena ada musuh yang lebih menakutkan sehingga aku begitu cemas. Bahkan Tuan Pendeta Abadi Kuno pun cemas. Pelindung Tianhen tersenyum pahit dan tak berdaya. Tuan Pendeta Abadi Kuno juga cemas. Jian Chou mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasinya serius. Berarti musuhnya berasal dari dunia Pangu. Jian Chou menatap pelindung Tianhen. Itulah dunia Pangu. Pelindung Tianhen berkata dengan panik, para ahli dari dunia Pangu dapat mengabaikan tatanan langit dan bumi. Terlebih lagi, orang ini adalah ahli yang mengerikan dari dunia Pangu. Apa hubungan antara orang ini dan Devil Knight Mare? Tanya Jian Chou. Kami juga tidak tahu. Guru Mo Yan adalah seorang ahli dewa kuno. Namun, pria ini adalah dewa kuno bergelar dan dia datang untuk Mo Yan. Kami tidak tahu apa hubungan mereka. Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya. Dewa kuno. Berjudul Dewa Kuno. Jian Chou bingung. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Akan tetapi, dia juga bisa mengatakan bahwa dewa kuno dan dewa kuno bergelar sangatlah menakutkan. Semakin banyak yang tidak kita ketahui, semakin takut pula kita. Hanya Tuan Feng yang bisa menyelamatkan kita, kata pelindung Tianhen dengan cemas. Tuanku, apakah Anda punya solusi? Jian Chou bertanya dengan kaget. Tuanku dapat menghadapi para ahli dari alam Pangu. Aku juga tidak yakin. Namun, jika Lord Feng tidak dapat melakukan apapun, maka tidak seorang pun di dunia surgawi kuno akan mampu menghadapinya. Ketika segel itu rusak, ras mimpi buruk iblis pasti akan menguasai dunia surgawi kuno. Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, lawannya adalah dewa kuno bergelar yang mengerikan dengan tingkat biru. Jian Chou menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, sepertinya masalah ini lebih serius dari yang kukira. Namun, karena Tuan belum muncul, kita tidak boleh mengganggunya. Lagipula, kita tidak tahu berapa lama dia akan menyendiri. Namun, pelindung Tianhen, Anda tidak perlu khawatir. Tuan akan keluar dalam beberapa hari. Saya harap dia punya solusi. Siapa tahu dia bisa bertahan beberapa hari lagi. Pelindung Tianhen berkata tanpa daya. Pelindung Tianhen, jika benar-benar sampai pada tahap itu, aku akan memanggil Tuan secara pribadi. Kau tidak perlu khawatir, Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya itu jalan satu-satunya. Pelindung Tianhen menganggupkan kepalanya dan merasa lebih tenang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak sedang menyendiri. Sebaliknya, dia berada di alam suci bersama istri dan anak-anaknya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dewa kuno bergelar telah menghilang. Akan tetapi, hanya masalah waktu sebelum dewa kuno bergelar turun ke dunia abadi kuno. Setelah minum beberapa gelas, pelindung Tianhen bergegas pergi. Paling tidak, kata-kata Jian Chou dapat membuat penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya merasa lebih tenang. Dewa kuno, berjudul Dewa kuno, alam apakah itu? Jian Chou mengerutkan kening karena dia merasa sangat penasaran. Aula penguasa Gu. Ye Hongyun dan Wu Yuan telah memberitahu si Tian Feng tentang masalah ini. Namun, ekspresi si Tian Feng tidak berubah sama sekali. Seolah-olah penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno merupakan eksistensi yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatan mengerikan dari aula penguasa Gu, nyawa mereka tidak berarti apa-apa. Metode Hongyun bukan tidak mungkin. Hanya saja terlalu tergesa-gesa. Aku sudah memberitahu kalian sebelumnya untuk tidak mengambil tindakan sebelum menyelidiki situasinya. Kita harus menyelidiki dan menganalisis kekuatan musuh. Tidak ada musuh yang bisa diremehkan. Ini adalah konsekuensi dari meremehkan musuh. Si Tian Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Si Tian Feng, saya terlalu impulsif. Ye Hongyun menyalahkan dirinya sendiri saat dia diam-diam mengagumi ketenangan Si Tian Feng dalam menangani masalah. Wu Yuan menyalahkan dirinya sendiri. Jika kita mendengarkan Tuan Muda Si Tian Feng, kita tidak akan menyebabkan kematian mereka. Ini semua salah kita karena meremehkan kekuatan jiwa naga. Si Tian Feng tersenyum tipis. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku mengerti perasaan kalian. Aku juga bisa mengerti perasaan kalian tentang keinginan untuk membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya. Lagi pula, aku pernah merasakan hal yang sama. Namun, kegagalan operasi ini tidak sepenuhnya merupakan hal yang buruk. Setidaknya, kita dapat lebih memahami kekuatan jiwa naga. Jiwa naga adalah kekuatan utama dari penguasa abadi kuno. Orang yang mengambil tindakan adalah penguasa abadi kuno bintang 6. Oleh karena itu, kekuatan Master Jiwa Naga seharusnya tidak lebih kuat dari penguasa abadi kuno bintang 6. Tuan Muda Si Tian Feng benar. Jiwa naga memang kuat, tetapi tidak sekuat balai penguasa kuno. Wu Yuan mengangguk. Si Tian Feng tersenyum tipis. Sulit untuk mengatakannya. Untuk menghadapi musuh yang kuat, kita harus memahami latar belakang mereka. Sekarang aku semakin tertarik pada jiwa naga. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka bersedia tunduk pada dunia jiwa abadi yang kecil. Aku juga tidak mengerti. Dengan kekuatan jiwa naga, mereka dapat dengan mudah membangun diri di dunia abadi surgawi dan bahkan mendominasi suatu wilayah. Namun, mereka sangat misterius dan selalu berada di dunia jiwa abadi. Selain itu, mereka tidak mengizinkan kekuatan luar untuk masuk. Ye Hong Yun mengerutkan kening. Mungkinkah ada beberapa harta karun di dunia jiwa abadi? Tebak Wu Yuan. Si Tian Feng berkata dengan acu tak acu, ini bukanlah hal yang perlu kita khawatirkan. Jika kita ingin memahami jiwa naga dengan lebih jelas, kita tetap harus menggunakan metode Hong Yun. Namun, kita perlu mengubah metodenya. Ubah metodenya. Ye Hong Yun dan Wu Yuan sedikit mengernyit saat mereka menatap si Tian Feng dengan bingung. Benar sekali. Meskipun sedikit memalukan, itu adalah metode terbaik. Mereka yang melakukan hal-hal hebat tidak melihat prosesnya, tetapi hasilnya. Si Tian Feng tersenyum tipis. 3073. Metode apa? Ye Hong Yun dan Wu Yuan bertanya pada saat yang sama. Si Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, jiwa naga tersembunyi terlalu dalam. Orang-orang yang kukirim tidak dapat menemukan keberadaan jiwa naga. Hanya dengan memasuki dunia jiwa abadi dengan paksa, jiwa naga akan muncul. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Coba lagi. Ye Hong Yun dan Wu Yuan mengerutkan kening lagi. Si Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, Namun kali ini, orang lain akan membantu kita. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. Kalian hanya perlu menunggu kabar baik. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah mengetahui kekuatan jiwa naga. Jadi begitulah adanya. Tuan muda si Tian Feng memang hebat. Tuan muda si Tian Feng pasti tidak akan gagal. Ye Hong Yun berkata dengan gembira sambil menyanjung. Tuan muda si Tian Feng, Jika ada kekuatan luar yang memasuki dunia jiwa abadi, Saya khawatir jiwa naga akan merasakannya. Wu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika mereka tidak bisa merasakan auranya? Memasuki dunia jiwa abadi dengan tenang semudah membalikkan telapak tangan. Atau mereka dapat menahan aura mereka dan menekannya hingga ke level terendah. Jiwa naga tidak akan peduli dengan kultifator biasa. Si Tian Feng tersenyum tipis olah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sambil menepuk bahu Wu Yuan, Si Tian Feng tersenyum dan berkata, Kalian berdua kembali dulu. Jika ada berita, Aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu kalian. Terima kasih banyak, Tuan muda si Tian Feng. Ye Hong Yun dan Wu Yuan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Momo ngomong, Saudara Wu Yuan, Ku dengar bahwa Senior Green Burning Immortal Venerable telah mencapai Grand Completion of Alchemy. Aku telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Senior Green Burning Immortal Venerable. Tolong berikan hadiah itu kepada Senior Green Burning Immortal Venerable. Si Tian Feng tersenyum dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Wu Yuan. Terima kasih banyak, Tuan muda si Tian Feng. Guru pasti akan sangat senang. Guru juga berkata bahwa dia pasti tidak akan berdiam diri dan menonton dengan tangan terlipat mengenai jiwa naga. Wu Yuan tersenyum gembira. Bagus sekali. Si Tian Feng mengangguk. Setelah Ye Hong Yun dan Wu Yuan keluar dari aula utama, si Tian Feng menyampaikan pesan, awasi Wu Yuan dan temukan susunan jiwa surga wikuno tempat King Ran Immortal Venerable berada. Dia seorang alkemis, jangan biarkan dia mengetahuinya dan menimbulkan kecurigaannya. Selain itu, jangan mendekati susunan jiwa surga wikuno. Ya, sebuah suara penuh hormat terdengar. Apa yang dikatakan niat si Tian Feng sebenarnya bukanlah niat baik. Semuanya demi ramuan abadi. Tujuannya sederhana. Dia ingin menemukan arrai jiwa surga wikuno tempat King Ran Immortal Venerable berada. Si Tian Feng telah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan apapun. Dia sama sekali tidak tahu di mana formasi jiwa surga wikuno milik yang mulia abadi King Ran berada. Jika aku bisa menjadi pemuja abadi kuno bintang delapan, aula penguasa Wu akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia abadi kuno. Yan Sao Ji, tidak lama lagi tuan muda ini akan datang mencarimu. Niat membunuh yang ganas terpancar di mata si Tian Feng. Yan Sao Ji, putra penguasa abadi kuno Yan Chen, adalah jenius terkuat di dunia abadi kuno. Selama kita bisa menemukan lokasi formasi jiwa surga wikuno, akan jauh lebih mudah untuk menghancurkannya. King Ran Immortal Venerable, jika kau bersedia memberiku ramuan kelas abadi lainnya, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak punya pilihan lain selain menjadi Ancient Immortal Venerable bintang delapan dan menjadi jenius nomor satu di dunia abadi kuno. Si Tian Feng mencibir dingin. Wu Yuan tidak menyadari niat si Tian Feng dan tidak curiga. Sebaliknya, dia mempercayai si Tian Feng. Wu Yuan, kali ini kau harus membantu tuan muda ini. Jika kau bisa menemukan formasi jiwa surga wikuno, tuan muda ini akan membantumu menghancurkan jiwa naga. Itu bisa dianggap sebagai pertukaran yang adil. Si Tian Feng bergumam pada dirinya sendiri dan mencibir. Si Tian Feng adalah tuan muda dari Gu Soverein Hall, seorang puncak tujuh bintang abadi kuno yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia tidak memiliki motif lain, mengapa dia membuang-buang waktunya untuk membantu Ye Hong Yun dan Wu Yuan? Tuan muda, apakah Anda tahu cara menghancurkan formasi jiwa surga wikuno? Sebuah suara penuh hormat terdengar. Si Tian Feng mencibir, Yang Mulia Abadi King Ran hanyalah Yang Mulia Abadi Kuno bintang 5. Selama kita dapat menemukan lokasi formasi jiwa surga wikuno, tuan muda ini dapat menghancurkannya dengan paksa. Yang Mulia Abadi King Ran tidak perlu ditakuti. Tuan muda, formasi jiwa surga wikuno tidak sesederhana itu. Dengan kekuatan tuan muda saat ini, saya khawatir Anda tidak akan mampu menghancurkannya. Di masa lalu, banyak orang mendambakan ramuan kelas abadi dari Green Burning Immortal Venerable, tetapi mereka semua mati karena formasi ini. Dengan formasi ini, Green Burning Immortal Venerable tidak dapat melakukan apapun terhadap Seven Star Ancient Immortal Venerable. Tuan muda, Anda tidak dapat bertindak gegabuh. Suara penuh hormat itu terdengar lagi. Si Tian Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tanpa keyakinan penuh, tuan muda ini tidak akan bertindak. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Karena orang ini berani mempertanyakan kekuatan Si Tian Feng, dapat dilihat bahwa kedudukannya di aula penguasa Gu tidaklah rendah. Pertama-tama pergilah ke dunia jiwa abadi. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Si Tian Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tenang saja, tuan muda. Terdengar suara penuh hormat. Jiwa naga, tuan muda ini semakin penasaran. Siapakah penguasa jiwa naga? Si Tian Feng mencibir. Adik muda, dengan tuan muda Si Tian Feng yang mengambil tindakan secara pribadi kali ini, dia pasti akan dapat mengetahui detail tentang jiwa naga. Jiwa naga telah membunuh para ahli dari aula penguasa Gu, jadi tuan muda Si Tian Feng pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dengan kekuatan aula penguasa Gu, melenyapkan jiwa naga tidak akan menjadi masalah. Wu Yuan tersenyum senang. Wu Yuan tidak sabar untuk membunuh semua orang di Dragon Soul untuk menghapus penghinaan. Untungnya, tuan muda Si Tian Feng tidak menyalahkan kita. Ye Hong Yun tersenyum bangga dan berkata, jiwa naga telah menyinggung istana Kaisar Gu dengan membunuh para ahli istana Kaisar Gu. Jika kepala istana dan tetua istana Kaisar Gu mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah besar. Mendengar ini, wajah Wu Yuan yang gembira tiba-tiba berubah. Dia sepertinya telah menebak sesuatu dan menatap Ye Hong Yun dengan mata terbelalak. Adik muda, kau tidak mungkin. Wu Yuan menatap Ye Hong Yun dengan tidak percaya. Ye Hong Yun mencibir dan berkata, kakak senior, terkadang, perlu membunuh dengan pisau pinjaman. Tentu saja, wajah Wu Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Dia berbalik untuk melihat aula penguasa Gu, yang sudah jauh, dan berkata dengan suara rendah, adik muda, kamu benar-benar berani. Kamu terburu-buru membawa orang ke sini. Apakah kamu mencoba mengirim mereka ke kematian? Ye Hong Yun mencibir dan berkata, tidak sepenuhnya. Jika semuanya berjalan lancar, kita dapat menangkap orang-orang Dragon Soul dan menyelidiki latar belakang Dragon Soul. Akan jauh lebih mudah untuk melenyapkan Dragon Soul. Jika semuanya tidak berjalan lancar, Dragon Soul pasti akan menjadi musuh Gu Soverein Hall. Wu Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar berani. Kakak senior, jika kita tidak melakukan ini, bagaimana kita bisa membuat tuan muda si Tian Feng mengambil tindakan? Kita harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Jiwa naga berani mempermalukan kita, jadi mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Tunggu sampai aku menyingkirkan Feng Wu Chen dan Jian Chou, lalu aku akan kembali dan menikmati istri-istriku, kata Ye Hong Yun dengan ganas, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Haha, adik junior masih yang paling beruntung. Wu Yuan tertawa gembira. Ye Hong Yun tertawa gembira dan berkata, kakak senior, kamu harus cepat-cepat menikahi salah satunya. Liu Xiner, sepertinya Feng Wu Chen benar. Kamu bisa meninggalkan Jian Chou, tetapi kamu juga bisa meninggalkanku. Hanya saja kamu belum pernah berhubungan dengan kekuatan besar manapun saat itu. Jika kamu berpikir ulang tentangku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku, Ye Hong Yun, bukanlah orang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakannya? Tunggu sampai tuan muda ini cukup bermain, baru aku akan menceraikanmu. Saat itu, aku akan menghancurkan reputasimu dan membuatmu menyesal. Ye Hong Yun berkata dengan keras dalam hatinya. Tentu saja, jika Liu Xiner tidak berpikir dua kali, Ye Hong Yun tidak akan melakukan ini. 3074. Adik junior semakin berani. Jika si Tian Feng tahu niatnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, saudara muda melakukan ini untuk melenyapkan jiwa naga sesegera mungkin dan membunuh Feng Wu Chen dan Jian Chou. Semakin Wu Yuan memikirkannya, semakin takut dia. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Itu adalah si Tian Feng. Menyinggungnya berarti kematian. Adik muda, kakak senior tidak akan menyalahkanmu kali ini. Tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Wu Yuan mengerutkan kening. Kakak senior, jangan khawatir. Aku terpaksa melakukan ini. Ye Hong Yun mengangguk. Dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Kakak senior, apakah kamu akan pergi ke tempat guru? Aku akan pergi bersamamu. Siner tidak akan peduli padaku sekarang. Aku tidak ingin kembali untuk sementara waktu. Kata Ye Hong Yun. Memikirkan wajah dingin Liu Siner, dia dipenuhi amarah. Men, Tuan muda si Tian Feng memintaku untuk membawa beberapa hadiah untuk guru. Karena kamu tidak ingin kembali, ikuti kakak senior ke tempat guru. Wu Yuan berkata sambil tersenyum. Terhadap Ye Hong Yun, Wu Yuan tidak memiliki sedikitpun kecurigaan. Bagaimanapun juga, Ye Hong Yun adalah murid pribadi penguasa abadi King Ran. Namun, Wu Yuan dan Ye Hong Yun tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka dari jauh. Terakhir kali kami mengikuti Wu Yuan, dia menghilang secara misterius. Tidak ada jejak auranya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya? Itu seharusnya tidak mungkin. Harta karuntuan muda dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya. Bahkan jika Wu Yuan adalah seorang alkemis, dia seharusnya tidak dapat merasakannya. Selain itu, tempat di mana dia menghilang tidak memiliki formasi atau penghalang apapun. Setelah mencari selama bertahun-tahun, aku masih belum tahu lokasi pasti formasi jiwa surgawi kuno. Aku harap aku bisa menemukannya bersama Ye Hong Yun kali ini. Pakar yang mengikuti mereka dalam kegelapan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat berhati-hati dengan tindakannya. Berdengung-berdengung. Pada saat yang sama, energi yang sangat mengerikan menyebar dari jurang gelap dunia abadi kuno. Aura yang menggetarkan jiwa menyapu keluar, menyebabkan jurang berguncang hebat. Di jurang yang gelap, tiba-tiba muncul cahaya hijau terang. Melihat ke atas, formasi hijau besar muncul di jurang. Formasi itu memancarkan energi yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, tiga wilayah besar dunia abadi kuno berguncang hebat. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Untuk sesaat, berbagai kekuatan dan pembudidaya di dunia abadi kuno menjadi takut setengah mati oleh ledakan kekuatan penghancur yang tiba-tiba itu. Aula Utama Istana Abadi Kuno Ekspresi dari Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, tetua pertama He King, dan yang lainnya berubah secara dramatis. Oh tidak, formasi penyegelan tidak dapat menahan kekuatan mimpi buruk iblis. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin bagi Devil Knight Mare untuk menghancurkan segel secepat itu. Seru Dewa Kuno Yan Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan monster tua ini memang telah melampaui Lord Ancient Immortal Venerable. Wajah He King dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia sangat pucat. Bagaimana bisa secepat itu? Kami telah memperkuat segelnya. Bagaimana dia masih bisa menghancurkan segelnya dengan begitu cepat? Penatua kedua Liu Yue tidak dapat mempercayainya. Sebelum Dewa Kuno bergelar turun, Mo Yan telah merusak segelnya. Ekspresi pelindung Tian Hen membeku. Aula Guzun Di dalam aula utama, para ketua aula, tetua, dan pejabat tinggi lainnya semuanya terguncang. Bayangkan kekuatan monster tua Devil Knight Mare sudah mencapai level seperti itu. Dia masih bisa meningkatkan kultivasinya di segel. Monster tua Yan Chen telah menekannya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa membiarkan kultivasi mimpi buruk iblis menjadi begitu kuat? Kepala aula mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia sangat bingung. Mereka baru saja memperkuat segelnya belum lama ini. Secara logika, Devil Knight Mare seharusnya tidak dapat menghancurkan segelnya secepat itu. Mungkinkah Master Devil Knight Mare telah bergerak? Seorang tetua menebak sambil mengerutkan kening. Mustahil. Jika tuan iblis mimpi buruk telah bergerak, Dewa Kuno di balik dunia abadi kuno pasti tidak akan tinggal diam dan menonton, kata tetua lainnya sambil menggelengkan kepalanya. Kepala aula mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah tuannya sangat muram. Dia berkata dengan suara yang dalam, ras mimpi buruk iblis akan segera bangkit kembali. Pengadilan Surgawi Kuno, Dunia Surgawi Kuno Di aula utama istana Surgawi Kuno, wajah Cusi dan para petinggi lainnya saat ini dipenuhi ketakutan, dan mereka sangat pucat. Formasi penyegelan telah menggabungkan kekuatan banyak dari kita. Bagaimana mungkin iblis mimpi buruk dapat menghancurkan segel dengan mudah? Wajah Cusi dipenuhi ketakutan. Wajahnya yang pucat membeku di tempat. Sudah berakhir, segelnya sudah rusak. Begitu monster tua mimpi buruk iblis keluar, ras mimpi buruk iblis pasti akan bangkit kembali. Tetua Agung berkata dengan ngeri. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura yang mengerikan ini telah melampaui penguasa abadi kuno. Cusi Tian mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat ke arah sumber aura yang mengerikan itu. Kultivasi monster tua ini telah mencapai tingkat yang tak terduga. Setelah disegel selama sejuta tahun, jangan tahan amarah makhluk tua ini. Dunia abadi kuno akan segera jatuh ke dalam kekacauan, kata Ye King Yu sambil mengerutkan kening. Semburat ketakutan melintas di matanya yang indah. Selain istana Surgawi Kuno, para ahli dari pengadilan Surgawi Kuno dan banyak kekuatan besar lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan mimpi buruk iblis. Banyak sekali petani yang jatuh dalam kepanikan tiada akhir. Restoran angin. Apakah ini kekuatan mimpi buruk iblis? Kekuatan mengerikan seperti itu berada di luar imajinasi kita, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Namun, aura mengerikan Devil Nightmare sama sekali tidak memengaruhi Jian Chou. Ia telah melampaui penguasa abadi kuno, kata Kiyutian dengan sungguh-sungguh. Monster tua mimpi buruk iblis telah keluar dari segelnya. Ras mimpi buruk iblis yang telah menghilang selama sejuta tahun akan segera bangkit kembali. Kekuatan ras mimpi buruk iblis sangat mengerikan, kata Yan Hu dengan sungguh-sungguh. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan penguasa abadi kuno dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Tidak ada gunanya kita khawatir. Jian Chou menggelengkan kepalanya sedikit. Berdengung. Berdengung. Di jurang, saat kekuatan mengerikan terus meletus, retakan mulai muncul di segel besar itu. Getarannya semakin kuat. Monster tua Yan Chen, kau telah menyegelku selama sejuta tahun. Apakah kau siap menanggung amarahku? Haha, tawa Devil Nightmare yang gila dan ganas bergema di seluruh dunia abadi kuno. Monster tua terkutuk. Wajah dewa abadi kuno Yan Chen menjadi gelap. Mata tuanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Sayang sekali bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia tidak sebanding dengan mimpi buruk iblis. Tuan penguasa abadi kuno, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pelindung Tian Hen bertanya dengan cemas. Tetua ketiga, Jiang Lei, berkata dengan ngeri, mimpi buruk iblis tidak akan menyerah. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Mimpi buruk iblis telah keluar dari segel. Amarah karena terperangkap selama sejuta tahun bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan dengan mudah. Kaca. Di jurang, saat tawa Devil Nightmare terdengar, segel hijau besar itu tiba-tiba rusak oleh kekuatan penghancur. Sinar energi hitam ungu yang mengerikan melesat keluar dari kedalaman jurang dan masuk ke sembilan surga. Berdengung. Berdengung. Langit dan bumi berguncang hebat. Di atas kehampaan, pusaran energi hitam ungu yang berukuran satu juta kaki langsung terbentuk. Tingkat kehancurannya membuat banyak kultivator merasakan keputus asaan yang tak berujung. Suara mendesing. Di dalam pusaran energi hitam ungu yang besar dan mengerikan itu, sebuah sosok hitam muncul. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tampak menakutkan. Orang ini adalah leluhur ras mimpi buruk iblis. Mimpi buruk iblis. Saya keluar. Haha. Devil Nightmare tertawa terbahak-bahak. Ia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. 3075 Monster tua Yanchen, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi sehingga kau bisa menikmati rasa takut. Haha. Tawa arogan yang dipenuhi amarah sekali lagi bergema di seluruh dunia abadi kuno. Seberapa mendominasikah rasanya memanggil penguasa abadi kuno Yanchen di hadapan semua orang di dunia abadi kuno. Kata-katanya yang arogan menunjukkan betapa yakinnya Devil Nightmare terhadap kekuatannya sendiri. Apa? Kekuatan macam apa ini? Siapa dia? Beraninya dia bersikap tidak hormat kepada dewa kuno abadi. Apakah dia bosan hidup? Bukankah orang ini terlalu sombong? Sekalipun dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia tidak seharusnya meremehkan Lord Ancient Immortal Sovereign, kan? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia dapat mengalahkan Lord Ancient Immortal Sovereign? Nenek moyang ras mimpi buruk iblis. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa? Satu juta tahun yang lalu? Untuk sesaat, semua pembudidaya yang ketakutan di setiap sudut dunia abadi kuno tengah mendiskusikan ras mimpi buruk iblis. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi sejuta tahun yang lalu. Selain kekuatan transcendent dan beberapa kekuatan besar, tidak ada yang tahu tentang keberadaan ras mimpi buruk iblis. Karena itu, banyak kultifator merasa bahwa Devil Nightmare terlalu sombong. Memprovokasi Ancient Immortal Sovereign tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Beberapa menit kemudian, pusaran energi besar dalam kehampaan itu berangsur-angsur menghilang. Monster tua Yan Chen, kamu pasti ketakutan sekarang, kan? Aku akan membiarkanmu menikmati rasa takutnya terlebih dahulu. Iblis mimpi buruk mencibir. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan penguasa abadi kuno Yan Chen. Memukul. Devil Nightmare menggenggam kedua tangannya dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan meledak. Aura mengerikan menyapu dan susunan hitam dan ungu aneh muncul di kekosongan di bawah kakinya. Pemanggilan mimpi buruk iblis. Mimpi buruk iblis meraung saat badai menerjang kehampaan. Berdengung. Berdengung. Saat mimpi buruk iblis meraung, ruang di dunia abadi kuno bergetar dan runtuh. Di mana-mana di dunia abadi kuno menjadi gelap karena energi penghancur menutupi seluruh dunia abadi kuno. Tak lama kemudian, sebuah lubang hitam besar muncul di langit di atas Devil Nightmare. Itu adalah susunan kuat yang tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah. Lubang hitam besar itu dipenuhi misteri dan keanehan. Sesaat kemudian, aura ras mimpi buruk iblis menyebar dari lubang hitam. Mimpi buruk iblis memanggil ras mimpi buruk iblis. Wajah penguasa abadi kuno Yan Chen menjadi gelap ketika dia merasakan kekuatan mengerikan dari susunan itu. Kita tidak bisa menghentikannya, kata pelindung Tianhen dengan wajah pucat. Kekuatan Mo Yan terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menghentikan Mo Yan. Klan iblis mimpi buruk telah mulai bangkit kembali. Tetua Gu Yue mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Qi Yu Tian mengerutkan kening, dengan kebangkitan ras belalang iblis, dunia abadi kuno memiliki kekuatan transen dan lainnya. Aku ingin tahu apakah ras belalang iblis akan berjuang untuk posisi penguasa dunia abadi kuno. Persaingan tidak lagi penting. Yang penting adalah klan belalang iblis pasti akan menyerang istana abadi kuno. Istana abadi kuno memiliki banyak kekuatan di bawah mereka. Jika klan belalang iblis menyerang, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi dunia abadi kuno. Perang tidak dapat dihindari, kata Ao Zhu dengan khawatir. Apakah dunia abadi kuno akan mengalami kekacauan? Jian Chou mengerutkan kening. Delapan banteng surgawi yang sunyi. Dengan munculnya klan mimpi buruk, aku khawatir dunia abadi kuno akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah. Bahkan yang mulia abadi kuno yang Chen tidak akan dapat menghentikannya. Wajah Tua Kiyuniu sangat serius. Masalah praktisi manusia tidak ada hubungannya dengan kita. Kita memiliki kekuatan garis keturunan yang diberikan oleh Lord Feng. Pada waktunya, kita pasti akan melampaui klan mimpi buruk iblis. Blood Piton sama sekali tidak khawatir. Itu aura klan mimpi buruk. Anggota klan kita mulai bangkit, kata laba-laba langit dengan sungguh-sungguh. Istana Guzun Seperti yang diharapkan, klan mimpi buruk akan segera dipanggil setelah klan mimpi buruk melepaskan segelnya. Setelah tertidur selama sejuta tahun, kekuatan klan mimpi buruk menjadi semakin menakutkan, kata kepala istana dengan sungguh-sungguh. Dia menatap kehampaan dengan sedikit ketakutan di mata tuanya. Kupikir istana Guzun punya peluang untuk melampaui istana abadi kuno. Sayangnya, kemunculan klan mimpi buruk telah merusak rencana kita. Tetua Agung menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia tidak berpikir bahwa istana Guzun memiliki kekuatan untuk melawan klan mimpi buruk. Tetua Agung, terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan hal itu. Si Tian Feng tersenyum tipis. Kemunculan klan mimpi buruk adalah kesempatan bagi istana Guzun kita. Saat dua hari mau bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Bahkan jika kekuatan klan mimpi buruk berada di atas istana abadi kuno, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. Kepala istana menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, masalah ini perlu dibahas panjang lebar. Berdengung, berdengung. Getaran datang dari lubang hitam yang besar. Kemudian, gunung abadi yang sangat besar turun dari lubang hitam. Di puncak gunung abadi, sebuah istana megah berdiri dengan gagah. Auranya megah dan menakutkan. Aura para anggota klan mimpi buruk telah menyebar dari istana megah ini. Klan mimpi buruk, kalian semua, bangun. Klan mimpi buruk meraung. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh istana. Permukaan istana megah itu bersinar dengan cahaya hitam ungu yang menyelaukan. Berdengung, berdengung. Tak lama kemudian, serangkaian aura mengerikan meletus dari istana megah itu. Istana itu bergetar hebat. Mereka sudah bangun. Klan mimpi buruk tertawa gembira. Setelah sejuta tahun, klan mimpi buruk akhirnya bangkit. Serangkaian aura yang sangat mengerikan terbangun dari tidur mereka. Istana yang awalnya tak bernyawa kini dipenuhi aura kehidupan dalam jumlah besar. Pada saat ini, berbagai kekuatan transcendent dan banyak sekali kultifator di dunia abadi kuno sekali lagi dikejutkan oleh klan mimpi buruk. Monster tua Yan Chen, ini baru permulaan. Istana ini hanyalah istana tetua agung. Klan mimpi buruk menyeringai dingin dan membentuk segel lain dengan tangannya. Kalian semua, bangun. Klan mimpi buruk berteriak sekali lagi. Pemanggilan mimpi buruk. Saat aumannya terdengar, kekosongan dari tiga dunia utama dunia abadi kuno membentuk lubang hitam raksasa yang sama. Seolah-olah mereka menyerbu dari luar, mereka memancarkan aura kuno dan mengerikan dari klan mimpi buruk. Di dalam lubang hitam itu, gunung abadi yang megah turun. Di puncak gunung itu, ada istana yang megah. Kekuatan mengerikan dari klan mimpi buruk menyelimuti tiga istana megah satu demi satu, memanfaatkan kekuatan garis keturunan klan mimpi buruk untuk membangunkan anggota klan mereka. Berdengung. Berdengung. Serangkaian aura mengerikan meledak dari tiga istana megah satu demi satu. Seolah-olah seekor naga raksasa telah bangkit, mengejutkan dunia. Aura yang mengerikan, memikirkan bahwa istana akan keluar dari formasi yang mengerikan itu. Aura penguasa abadi kuno. Aura puluhan dewa abadi kuno. Kekuatan macam apa ini, rasanya bahkan lebih mengerikan daripada istana abadi kuno. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Siapa mereka? Di berbagai dunia, banyak sekali kultifator yang dapat melihat lubang hitam yang mengerikan dan menyeramkan yang muncul di kehampaan. Ketika mereka melihat istana megah yang keluar dari lubang hitam, mereka semua ketakutan setengah mati. Kebangkitan klan mimpi buruk dapat dikatakan menggemparkan karena mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Monster tua Yanchen, apakah kamu melihat itu? Klan mimpi buruk telah terlahir kembali. Hahaha, tawa arogan klan mimpi buruk bergema di istana abadi kuno. 3076. Apakah nenek moyang kita telah merusak segelnya? Saya akhirnya terbangun. Di dalam istana megah itu, terdengar suara tuanan agung yang membuat bulu kuduk meremang. Akhirnya aku terbangun. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk terbangun dalam kehidupan ini. Suara sombong lainnya terdengar dari dalam istana. Aura leluhur kita, nenek moyang kita telah merusak segelnya. Ras mimpi buruk iblis kita telah bangkit. Sebuah suara tua dan bersemangat terdengar. Setelah para anggota ras terbangun, gelombang ekstasi terdengar dari dalam istana. Hu, 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 hu. Tak lama kemudian, segerombolan besar sosok hitam muncul dari dalam istana megah. Jumlah mereka sedikitnya puluhan ribu. Aura yang tak tertandingi melonjak keluar bagai tsunami yang menderu. Salam untuk leluhur kami. Puluhan ribu anggota ras berlutut di kehampaan dan membungkuk dengan hormat. Suara mereka yang nyaring menembus awan dan bergema di kehampaan, menggetarkan jiwa. Bangkit, ras mimpi buruk iblis tertawa gembira. Ras mimpi buruk iblis telah berhibernasi selama jutaan tahun. Hari ini, kita akhirnya terbangun. Ras mimpi buruk iblis akan menguasai dunia abadi kuno. Kuasai dunia abadi kuno. Puluhan ribu anggota ras berteriak, melampiaskan amarah mereka yang telah terpendam selama jutaan tahun. Hu, hu, hu. Tak lama kemudian, sekelompok besar sosok menukik turun dari formasi lubang hitam di kehampaan. Mereka adalah anggota ras mimpi buruk iblis dari dunia lain. Formasi lubang hitam merupakan formasi spasial yang terhubung satu sama lain. Tak lama kemudian, hampir seratus ribu anggota ras muncul. Pemandangan itu sangat mengejutkan dan berdampak. Salam untuk leluhur kami. Para tetua dan anggota ras yang keluar dari formasi lubang hitam berlutut dengan hormat saat suara nyaring mereka terdengar di kehampaan sekali lagi. Ras mimpi buruk iblis memiliki lebih dari seratus ribu anggota ras, dan makhluk-makhluk kuat tersebar luas seperti awan. Mereka jelas merupakan eksistensi yang sangat besar. Di seluruh dunia abadi kuno, satu-satunya negara adik kuasa yang mampu melawan ras mimpi buruk iblis adalah istana abadi kuno. Leluhur, saatnya menyelesaikan masalah dengan istana abadi kuno. Seorang ahli supremasi abadi kuno berteriak. Pelindung itu berkata dengan dingin, monster tua Yancen telah menyegel leluhur kita, menyebabkan kita jatuh ke dalam hibernasi. Hibernasi ini telah berlangsung selama jutaan tahun. Jika bukan karena fakta bahwa ras mimpi buruk iblis memiliki garis keturunan yang kuat, kita pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Istana abadi kuno tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Itu benar. Leluhur, hancurkan istana abadi kuno. Para anggota klan berteriak satu demi satu. Gelombang niat membunuh yang mengerikan menyapu. Salah satu tetua pertama memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia berkata, tidak perlu terburu-buru dalam masalah balas dendam. Penatua agung benar. Biarkan mereka merasakan rasa takut terlebih dahulu. Klan belalang iblis akan melihat cahaya hari lagi. Kirimkan perintah untuk mengundang semua kekuatan utama dunia abadi kuno untuk datang ke istana surgawi belalang iblis tiga hari kemudian untuk merayakan kelahiran kembali klan belalang iblis. Namun, istana abadi kuno tidak akan diundang. Mimpi buruk iblis tersenyum penuh arti. Devil Nightmare mencibir dalam hatinya, klan belalang sembah telah menghilang selama sejuta tahun. Aku yakin masih banyak orang yang mengingat klan belalang sembah. Penguasa ini ingin tahu apakah klan belalang sembah masih memiliki teman. Setelah perintah dikeluarkan, para anggota klan mimpi buruk segera menuju ke berbagai dunia besar dan mengirimkan undangan ke berbagai kekuatan transcendent dan kekuatan besar. Kekuatan-kekuatan utama yang menerima undangan itu berpikir keras. Klan boneka iblis yang melakukan ini jelas sedang menyelidiki sikap berbagai faksi utama. Pergi atau tidak pergi. Ola Guzun. Si rubah tua iblis mimpi buruk itu sedang menyelidiki sikap dari faksi-faksi utama. Kepala balai mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuanya sangat tidak sedap dipandang. Sang pelindung berkata dengan sungguh-sungguh, ketua balai, klan belalang iblis sangat mendominasi. Kita tidak mungkin tidak beruntung. Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Ola Guzun sudah menjadi musuh klan belalang setan. Jika kita tidak pergi, klan belalang setan pasti akan memperlakukan Ola Guzun sebagai musuh. Kata-kata tetua agung itu benar adanya. Si Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, Ayah, pergi ke perjamuan tidak akan merugikan istana Guzun. Dan sebaliknya, itu akan membawa banyak manfaat. Klan Banteng Surgawi 8 Kehancuran Undangan dari klan belalang iblis dikirim ke alam ilusi, yang kemudian dikirim ke domain abadi kuno. Aku tidak menyangka si monster tua Devil Nightmare itu mengingat empat ras utama kita dan mengirimi kita undangan. Kiyuniu tersenyum tipis dan dengan santai membakar undangan itu. Devil Nightmare sedang menyelidiki sikap dari faksi-faksi utama. Meskipun klan belalang setan kuat, keempat ras utama kita tidak takut pada mereka. Tidak perlu memperhatikan mereka. Sue Piton mencibir, sama sekali tidak peduli. Kiyuniu mencibir dan berkata, Pergilah, kenapa tidak? Kirim saja anggota klan. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati undangan klan belalang setan? Kita juga bisa melihat apa yang dipikirkan klan belalang sembah. Hei hei, itu benar. Skyspeeder tak dapat menahan senyumnya. Kiyuniu berencana mengirim anggota klan untuk mempermalukan klan belalang setan. Feng Jiu. Kiyuniu telah melaporkan masalah undangan kepada Jian Chou. Sebuah faksi yang secara khusus mengundang para Ancient Immortal Venerable. Klan belalang setan tidak tahu tentang keberadaan jiwa naga. Kalau tidak, jiwa naga kita juga akan menerima undangan itu. Kata Jian Chou samar-samar. Klan belalang sembah mengirimkan undangan ke faksi-faksi utama dunia abadi kuno bukanlah hal yang baik. Yan Hu berkata dengan sungguh-sungguh, Ayahku berkata bahwa klan belalang iblis ingin melihat sikap faksi-faksi utama untuk mempersiapkan perang. Jian Chou menganggup dan berkata, Klan belalang setan memang menakutkan. Di seluruh dunia abadi kuno, seharusnya tidak banyak faksi besar yang berani menolak. Mereka tidak akan berani menjadi musuh klan belalang setan. Klan belalang setan benar-benar sombong. Ning Tian Cheng mengerutkan kening. Siapapun yang telah disegel selama sejuta tahun akan memiliki kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Guisu berkata dengan sungguh-sungguh, Belum lagi leluhur klan belalang setan. Klan belalang setan tidak akan membiarkan ini begitu saja. Perang yang tak terelakkan akan segera terjadi. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Pengadilan surgawi. Undangan dari klan belalang setan. Tuan Istana mengerutkan kening dan mata tuannya berkilat dingin. Apa maksud klan belalang setan? Dia baru saja melepaskan segel dan menghidupkan kembali anggota klannya. Mengapa dia terburu-buru mengirim undangan? Tuan Istana, saya khawatir tidak sesederhana itu. Kerubah tua itu pasti punya tujuan lain. Tapi apapun itu, kita tidak punya dendam dengan klan belalang setan. Tidak perlu khawatir. Tetua Agung berkata dengan lemah. Tuan Istana, sekarang bukan saatnya untuk menyinggung klan belalang sembah, kata seorang tetua. Penguasa Istana mengangguk sedikit dan mencibir. Dendam antara klan belalang setan dan istana abadi kuno tidak ada hubungannya dengan kita. Munculnya klan belalang setan merupakan keuntungan besar bagi kita. Klan belalang setan menekan istana abadi kuno. Si tua Cusi itu mungkin ketakutan setengah mati. Cusi telah melepaskan semua kepura-pura keramahannya dengan pengadilan surgawi demi melindungi Ye King Yu. Awalnya, pengadilan surgawi masih takut pada Cusi karena Istana Abadi Kuno. Namun, kemunculan klan belalang setan tidak diragukan lagi telah menghancurkan rasa takut ini. Semua faksi utama yang menerima undangan merupakan faksi utama yang memiliki Ancient Immortal Venerable. Di seluruh dunia abadi kuno, kecuali empat ras utama dan Istana Abadi Kuno, semua golongan Transcendent dan golongan utama lainnya sepakat menghadiri perjamuan tersebut karena mereka khawatir akan menyinggung klan belalang sembah iblis. Kekuatan klan belalang iblis sangat mengerikan, melampaui Istana Abadi Kuno. Jelas tidak bijaksana untuk menjadikan mereka musuh. 3077. Tiga hari kemudian. Istana Mimpi Buruk Iblis di alam Dewa Abadi. Ras Mimpi Buruk Iblis telah mengundang semua kekuatan utama dunia abadi kuno ke sebuah perjamuan. Mereka yang menerima undangan datang sesuai janji. Meskipun begitu, Eselon atas dari pasukan utama memandang Devil Knight Mare dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Hanya kekuatan Transcendent sejati yang dapat tetap tenang seperti Gunung Tai tanpa perubahan ekspresi apapun. Selamat datang di Istana Mimpi Buruk Iblis, penguasa Istana Ola penguasa Gu. Mimpi Buruk Iblis tersenyum gembira dan sangat sopan. Terima kasih atas undangannya, Tuan Istana Mimpi Buruk Iblis, kata Tuan Istana Gu Soverein dengan tenang. Aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Kekuatan orang ini memang mengerikan, pikir si Tian Feng. Tuan Istana Si Suan Ming, silakan lewat sini. Seorang tetua tersenyum sopan dan memberi isyarat agar dia masuk. Penguasa Istana Istana Surgawi, selamat datang di Istana Mimpi Buruk Iblis. Mimpi Buruk Iblis menyambutnya dengan senyuman. Terima kasih, Raja Istana Mimpi Buruk Iblis. Raja Istana Gu Soverein menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tokoh-tokoh utama dari dunia abadi kuno datang satu demi satu. Devil Nightmare secara pribadi menyambut mereka dengan sangat ramah. Para petinggi pasukan utama pun saling menyapa. Terutama kekuatan Transcendent seperti Gu Soverein Hall dan Heavenly Core Palace, kekuatan besar lainnya mengambil inisiatif untuk mengekspresikan niat baik mereka. Ayah, Ras Mimpi Buruk Iblis tidak jauh lebih kuat dari Aula Penguasa Gu. Selain Mimpi Buruk Iblis, Tiga Tetua, dan Pelindung, yang lainnya bukanlah ancaman. Si Tian Feng tersenyum tipis. Jangan remehkan Ras Mimpi Buruk Iblis. Kau tidak memahami mereka. Penguasa Istana Gu Soverein menggelengkan kepalanya sedikit. Si Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah Ras Mimpi Buruk Iblis masih menyembunyikan kekuatan mereka? Tetua pertama tersenyum tipis. Tuan Muda, apakah Anda lupa siapa guru Mimpi Buruk Iblis? Seorang ahli dewa kuno. Si Tian Feng baru bereaksi saat itu. Feng, R. Ras Mimpi Buruk Iblis memiliki ahli dewa kuno di belakang mereka. Kami tidak. Sebagai perbandingan, kami jauh lebih rendah daripada Ras Mimpi Buruk Iblis. Kata penguasa Istana Gu Soverein dengan tenang. Karena itu, sebagian besar pasukan datang memenuhi undangan Ras Mimpi Buruk Iblis. Seorang tetua menambahkan. Selain Istana Abadi Kuno dan kekuatan bawahannya, hanya beberapa kekuatan Transcendent yang tidak hadir. Saat Devil Nightmare menyambut mereka dengan hangat, seorang anggota klan dengan hormat berbisik di telinganya, leluhur, keempat ras di alam fantasi hanya mengirim satu ras Kaisar Abadi Kuno. Klan Kaisar Abadi Kuno, wajah tua Devil Nightmare langsung berubah gelap gulita. Kempat klan besar tampaknya datang atas undangan, tetapi ini merupakan penghinaan terhadap klan Mimpi Buruk. Berani sekali empat ras besar. Berani sekali kau mempermalukan aku. Menghina klan Mimpi Buruk, kata Iblis Mimpi Buruk dengan suara muram dan marah. Namun, ada banyak tamu yang hadir, jadi Iblis Mimpi Buruk tidak langsung marah. Klan Belalang Iblis tidak mampu kehilangan muka di hadapan banyak kekuatan besar di dunia Abadi Kuno. Devil Nightmare akan mengingat penghinaan ini. Melihat kilatan amarah di mata Moyan, Sisuan Ming berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya beberapa kekuatan besar tidak memberikan muka pada Moyan. Tetua pertama mengangguk sedikit dan berkata, ada banyak kekuatan transendental di dunia Abadi Kuno. Tentu saja ada beberapa. Kakak Tian Feng. Pada saat ini, Yisuan berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Junior memberi salam kepada Master Kuil Guzun dan tiga tetua agung. Jadi, ini Yisuan. Basis kultifasimu telah meningkat pesat. Sisuan Ming tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia menata penguasa pengadilan surgawi dan yang lainnya dan mengangguk sedikit. Para jenius dari pengadilan surgawi kuno memang tidak sederhana. Tidak akan lama lagi sebelum kalian melampaui kami, orang-orang tua. Ketiga tetua itu mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan kakak Tian Feng, aku tidak ada apa-apanya. Yisuan tersenyum. Aku hanya mengatakan bahwa aku belum melihatmu di Kuil Guzun selama bertahun-tahun. Sepertinya kau sedang menyendiri untuk menerobos ke alam enam bintang kuno Abadi Mulia. Si Tian Feng tersenyum. Jelas bahwa si Tian Feng dan Yisuan memiliki hubungan yang baik. Aku hanya tidak ingin tertinggal oleh kakak Tian Feng. Yisuan tersenyum senang dan berkata, Momomomong, kakak Tian Feng, baru-baru ini ada kekuatan misterius yang muncul di Istana Surgawi Kuno. Kekuatannya sangat mengerikan, dan sudah terkenal di Istana Surgawi Kuno. Oh, kekuatan misterius apa yang begitu dahsyat? Si Tian Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Luosha, tidak ada yang tahu detailnya. Itu juga merupakan kekuatan utama dari Ancient Immortal Venerables. Mereka tumbuh sangat cepat, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan Heavenly Court kita. Yisuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga ingin tahu asal-usul Luosha, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Tak seorang pun di Pengadilan Surgawi Kuno yang mengetahui asal-usul Luosha. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Pengadilan Surgawi. Si Suan Ming dan tiga tetua agung terkejut. Si Tian Feng mengerutkan kening dan menebak, Mungkinkah itu kekuatan bawahan Istana Abadi Kuno? Atau apakah itu ada hubungannya dengan Cu Si? Si Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Cu Si tidak tahu siapa Luosha, dan dia tidak tahu siapa mereka. Selain itu, mereka baru muncul kurang dari sebulan, dan mereka ada di mana-mana di Pengadilan Surgawi Kuno. Banyak kekuatan, besar dan kecil, telah disingkirkan karena mereka menyinggung mereka. Orang-orang Luosha suka mencampuri urusan orang lain. Kekuatan apapun yang menindas yang lemah dan menindas orang lain adalah target mereka untuk disingkirkan. Sebenarnya ada kekuatan sebesar itu. Bahkan Pengadilan Surgawi Kuno dan Pengadilan Surgawi tidak dapat mengetahuinya. Si Suan Ming terkejut. I Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita tidak bisa mengetahuinya. Itu terlalu misterius. Baru-baru ini, kekuatan misterius juga muncul di domain abadi kuno. Kekuatan itu disebut Jiwa Naga. Tidak seorang pun tahu asal-usul Jiwa Naga, dan tidak seorang pun tahu siapa penguasa Jiwa Naga. Keberadaan Jiwa Naga telah menyebar ke domain abadi surga, kata si Tian Feng dengan sungguh-sungguh. Tepat saat mereka berbincang, pesta pun dimulai. I Suan juga buru-buru kembali ke tempat duduknya. Di kursi utama perjamuan, Nightmare Devil dengan senang hati mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk para petinggi pasukan utama. Pasukan utama menanggapi satu demi satu, tidak berani lalai. Setelah basa-basi, Nightmare Devil tersenyum gembira dan berkata, Klan Nightmare Devil telah muncul kembali setelah sejuta tahun. Aku sangat senang bahwa kalian semua telah menghormatiku dengan kehadiran kalian. Semua kekuatan utama yang hadir adalah teman-teman Nightmare Devil klan. Bersulang untuk kalian semua, setelah minum anggur ini, kita akan berada di pihak yang sama. Jika kalian mengalami kesulitan di masa mendatang, Klan Iblis Mimpi Buru pasti akan membantu kalian. Aku harap kalian semua akan menghormatiku. Senyum cerah muncul di wajah Tuhan Nightmare Devil setelah dia selesai berbicara. Namun, ketika kata-kata Nightmare Devil keluar, wajah para petinggi pasukan utama berubah drastis. Banyak dari wajah mereka menegang. Apa artinya ini? Apakah dia mencoba untuk secara paksa menjerat mereka sebagai sekutu? Namun siapakah yang berani mengatakan bahwa mereka bukan teman klan Iblis Mimpi Buruk? Siapa yang berani tidak memberikan muka? Nightmare Devil hanya menyembunyikan belati di senyumnya. Kerubah tua ini berani bertindak duluan dan melapor kemudian. Seperti yang diduga, dia tidak punya niat baik. Si Swan Ming sedikit mengernyit, ketidakpuasan tergambar di wajah tuanya. Klan Iblis Mimpi Buruk telah berhibernasi selama sejuta tahun. Karena Iblis Mimpi Buruk begitu terburu-buru untuk mengadakan perjamuan, tampaknya dia benar-benar berniat untuk mendominasi dunia abadi kuno. Seperti yang diharapkan, dia ingin melihat sikap pasukan utama. Tetua Agung mengerutkan kening dalam-dalam. Orang tua ini benar-benar licik. Siapa yang berani menentangnya saat ini? Jika kita tidak memberinya muka, saya khawatir kita tidak akan dapat kembali ke pasukan kita hidup-hidup setelah perjamuan itu. Wajah si Tian Feng sedikit dingin. Bagaimana mungkin si Tian Feng yang sombong itu bersedia tunduk pada klan Iblis Mimpi Buruk? Selain Aula Guzun, wajah istana pengadilan surgawi, Kuil Wushu, dan kekuatan besar lainnya sangat jelek. Namun, semua kekuatan utama yang hadir adalah Nightmare Devil yang dipanggang. 3078 Tentu saja, kita harus memberikan penghormatan kepada Tuan Istana Moyan. Mari saya bersulang untuk Tuan Istana Moyan. Kepala Balai Liu benar. Kita harus menghormati Tuan Istana Moyan. Mari kita bersulang untuk Tuan Istana Moyan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berkenalan dengan ras mimpi Buruk Iblis. Kami sangat senang. Bagaimana mungkin kami tidak menghormati penguasa Istana Moyan? Banyak vaksi besar yang bersulang. Bagi mereka, bisa mendapatkan dukungan dari ras mimpi Buruk Iblis adalah keuntungan besar. Setidaknya mereka memiliki pendukung yang kuat. Bagus sekali. Melihat begitu banyak vaksi utama bersulang, Devil Nightmare sangat senang. Devil Nightmare melakukan ini untuk melihat sikap mereka. Kedua, dia ingin menjadi seperti Ancient Immortal Palace, yang mendapat dukungan dari begitu banyak vaksi. Ketika tiba saatnya berperang dengan Ancient Immortal Palace, dia akan mampu menghancurkan mereka. Akan sangat menguntungkan bagi ras Devil Nightmare untuk mendominasi Ancient Immortal World. Namun, Aula Guzun dan Istana Surgawi belum menyentuh cangkir anggur mereka. Ini tidak semudah mendeklarasikan pendirian mereka. Begitu mereka mendeklarasikan pendirian mereka, itu berarti bahwa mereka secara tidak langsung akan menjadi anak perusahaan dari ras mimpi Buruk Iblis. Di bawah tekanan kekuatan dahsyat ras mimpi Buruk Iblis, tidak akan mudah membalikkan keadaan. Ayah, monster tua mimpi Buruk Iblis ingin membawa kita masuk dengan paksa. Apa yang harus kita lakukan? Yi Suan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Jelas, dia tidak mau menjadi anak perusahaan dari ras mimpi Buruk Iblis. Apakah kita punya pilihan? Kekuatan kita jauh lebih rendah daripada ras mimpi Buruk Iblis. Kepala Istana Pengadilan Surgawi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan muda, Anda seharusnya tahu konsekuensi menentang ras mimpi Buruk Iblis sekarang. Tetua Agung mendesah tak berdaya. Ini, Yi Suan terdiam, dia melirik si Tian Feng. Si Suan Ming dan yang lainnya juga tidak mengangkat gelas anggur mereka. Kekuatan alam abadi kuno dan alam dewa abadi adalah sama. Ketika dewa abadi kuno Yan Chen mendominasi dunia abadi kuno, mereka tidak memilih untuk tunduk. Sekarang, mengapa mereka harus tunduk kepada ras mimpi Buruk Iblis secara tidak langsung? Ayah, apakah ayah sudah memikirkannya matang-matang? Si Tian Feng bertanya dengan lembut. Si Suan Ming dalam dilema, sulit untuk memilih. Namun, menurut situasi saat ini, mengangkat piala adalah pilihan yang lebih bijaksana. Dalam menghadapi kekuatan absolut, memilih untuk melawan ras mimpi Buruk Iblis tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Kepala Istana Pengadilan Surgawi, Guzun, Kepala Istana Tertinggi, bagaimana denganmu? Tatapan Ras Mimpi Buruk Iblis. Si Suan Ming menuangkan secangkir. Dia tidak mungkin tidak memberi muka pada Master Istana Mimpi Buruk, kan? Aula Guzun selalu senang berteman. Mari kita minum untuk menunjukkan rasa hormat kita. Begitu dia selesai berbicara, Si Suan Ming menghabiskan cangkirnya. Begitu Si Suan Ming mengucapkan kata-kata ini, para ahli kekuatan Transcendental tercengang sejenak sebelum mereka mengacungkan jempol dalam hati mereka. Senyum di wajah lama Devil Knight Mare menegang sedikit, tetapi dengan cepat menghilang. Seperti yang diharapkan, Si Suan Ming tidak mau tunduk pada Klan Mimpi Buruk Iblis. Namun, itu tidak masalah, pikir Mimpi Buruk Iblis dalam hati. Meskipun dia merasa agak tidak senang, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Senyum di wajah tetua Klan Mimpi Buruk Iblis memudar. Mereka semua mengerti arti di balik kata-kata Si Suan Ming. Ayah tetap yang terbaik, Si Tian Feng menyampaikannya sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari penguasa Istana Gu. Dia jelas tahu niat Mo Yan, tetapi dia tetap menolaknya secara tidak langsung. Bahkan, itu tidak bisa dianggap penolakan, tetapi juga tidak bisa dianggap penerimaan. Mereka hanya teman di permukaan. Benar-benar brilian. Kepala Istana Surgawi mendesah dalam hati. Si Suan Ming hanya menerima roti panggang itu, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Devil Knight Mare adalah salah satu darinya. Namun, dia tetaplah seorang teman di permukaan. Dengan cara ini, itu sama saja dengan menolak Devil Knight Mare dengan bijaksana. Akan tetapi, di permukaan, Si Suan Ming tidak menolak atau menerima roti panggang itu. Jawaban seperti itu juga menunjukkan kecerdasan Si Suan Ming. Mari kita juga bersulang untuk Master Istana Mimpi Buruk Iblis. Master Istana Surgawi, Master Istana Tertinggi, dan yang lainnya semua mengikuti dan bersulang. Kekuatan Transcendental lainnya juga melakukan hal yang sama. Sebagai kekuatan Transcendental, tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi kekuatan cabang dari Klan Mimpi Buruk Iblis. Meskipun Si Suan Ming dan yang lainnya telah menolak dengan bijaksana, itu sama saja dengan menyinggung Klan Mimpi Buruk Iblis. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka masih dapat melawan mereka. Seorang Dewa Kuno yang terhormat berpikir. Seperti yang diharapkan, Kepala Istana Si Suan Ming dan yang lainnya tidak setuju. Sayangnya, kekuatan kita terlalu lemah. Kita hanya bisa mengandalkan Klan Mimpi Buruk Iblis. Hanya dengan pendukung yang kuat, kita tidak akan takut pada kekuatan dan ahli manapun. Seorang Kepala Istana berpikir. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika Si Suan Ming dan yang lainnya menolak Klan Mimpi Buruk Iblis. Seorang Kepala Istana menggelengkan kepalanya. Klan Mimpi Buruk Iblis lebih kuat dari Istana Abadi Kuno. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika melawan Klan Mimpi Buruk Iblis. Si Suan Ming dan yang lainnya benar-benar mencari kematian. Seorang Ketua Abadi Kuno berpikir. Kekuatan Transcendental lainnya juga memahami makna dibalik kata-kata Si Suan Ming. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah. Devil Nightmare dengan senang hati meminum secangkir anggur. Tanpa ada perubahan ekspresi, dia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kehormatannya. Perjamuan berlangsung selama dua jam sebelum berakhir. Semua kekuatan Transcendental kembali ke tempat masing-masing. Selama jamuan makan, semua orang bisa merasakan suasana tegang dan menakutkan. Suasana begitu menindas hingga membuat orang merasa tercekik. Leluhur, Si Suan Ming ini tidak lemah. Dia tentu saja tidak akan mau tunduk pada klan mimpi buruk iblis kita. Seorang Ketua berkata sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Mimpi buruk iblis tersenyum tipis dan berkata, aku sudah menebaknya sejak awal. Semut-semut ini tidak ada apa-apanya di mataku. Karena mereka tidak mau, jangan datang dan memohon padaku di masa depan. Meskipun Istana Penguasa Kuno dan Pengadilan Surgawi Kuno tidak lemah, klan mimpi buruk iblis bukanlah apa-apa di mata mereka. Tetua Agung Mengangguk Tiga Tetua Agung, tiga wilayah besar dunia abadi kuno akan berada di bawah kendalimu. Ola Guzundan yang lainnya tidak akan berani ikut campur. Kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno akan menghancurkan siapapun yang berani ikut campur. Hanya klan mimpi buruk yang memenuhi syarat untuk mengendalikan tiga wilayah besar. Iblis mimpi buruk mencibir. Iya, leluhur. Tiga Tetua Agung berkata dengan hormat. Kemudian, dua dari mereka memasuki lubang hitam besar dan menuju ke pengadilan surgawi kuno dan domain dewa abadi. Anggota klan mimpi buruk iblis juga memasuki formasi lubang hitam. Monster Tua Yanchen, saat itu, kau menyerang klan mimpi buruk iblisku untuk menguasai dunia abadi kuno. Aku sendiri yang akan menghancurkan semua yang kau miliki dan menguasai dunia abadi kuno. Mimpi buruk iblis mencibir dengan kejam. Semua kekuatan utama di dunia abadi kuno, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, tiga wilayah besar di dunia abadi kuno akan dikendalikan oleh tiga pelindung klan mimpi buruk iblis. Jika ada kekuatan besar yang mengalami kesulitan, silakan datang ke klan mimpi buruk iblis. Klan mimpi buruk iblis pasti akan membantu kalian, terutama teman-teman kita dari klan mimpi buruk iblis. Suara mimpi buruk iblis bergema di seluruh dunia abadi kuno. Suara itu sangat mendominasi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia mencoba dengan paksa merebut kendali atas tiga wilayah besar. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mimpi buruk iblis, monster tua itu. Penjaga Tianhen langsung murka saat mendengarnya. Penguasa abadi kuno Yan Chen sangat marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit saat dia berkata dengan suara muram, tidak masuk akal. Beraninya dia mengabaikan keberadaan istana abadi kuno. Mimpi buruk iblis secara terbuka menguasai istana abadi kuno. Dia bahkan tidak memandang kita, kata Heqing dengan nada muram. 3079 Ola utama istana abadi kuno dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Tindakan klan mimpi buruk tidak hanya menimbulkan rasa takut di istana abadi kuno, tetapi juga membuat mereka marah. Menyiapkan perjamuan untuk melibatkan berbagai faksi, dan sekarang dengan paksa merebut kendali atas tiga wilayah. Ini keterlaluan. Cusi menggertakkan giginya. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat, dan urat-urat darah muncul di wajahnya. Kepala istana, ayo kita lakukan. Tidak peduli seberapa kuat klan mimpi buruk, kita pasti bisa memberikan pukulan telah kepada mereka. Seorang dewa abadi kuno menggertakkan giginya. Itu benar, klan mimpi buruk terus mencoba peruntungan mereka. Siapa tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kami tidak tahan lagi, kata seorang dewa abadi kuno yang lain dengan marah. Dewa abadi kuno yang mulia Yan Chen berkata dengan suara yang dalam, kalian semua berpikir terlalu sederhana. Klan mimpi buruk melakukan ini untuk memaksa kita mengambil tindakan, dan kemudian menghancurkan kita dalam satu gerakan. Dengan cara ini, siapa yang akan mengatakan bahwa klan mimpi buruk merebut posisi penguasa dunia dewa kuno. Mereka hanya akan menertawakan kita karena terlalu menilai diri kita sendiri. Tuan dewa abadi kuno benar. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Jangan lupakan dewa kuno bergelar dari dunia pangu, kata He King Muram. Meskipun dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak bisa kehilangan kemampuannya untuk menilai. Aku tidak rela diinjak-injak oleh mereka seperti ini. Pelindung Tianhen menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sangat cemberut. Saya harap Tuan Feng bisa segera keluar dari pengasingannya, kata dewa kuno Yan Chen dengan suara yang dalam. Jelas, dia tidak mau diinjak-injak oleh klan mimpi buruk. Sesungguhnya kekuatan menentukan segalanya. Tidak peduli seberapa marahnya Yan Chen, dewa kuno, dan yang lainnya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Begitu mereka bertindak, klan mimpi buruk pasti akan menekan mereka dan bahkan mengambil kesempatan untuk menghancurkan mereka. Klan mimpi buruk ingin memaksa Istana Abadi Kuno untuk mengambil tindakan, dan kemudian menghancurkan Istana Abadi Kuno dengan kekuatan absolut. Ini juga akan memungkinkan klan mimpi buruk menjadi penguasa baru dunia Abadi Kuno. Istana Abadi Kuno Mendengar perkataan klan mimpi buruk, Sisuan Ming mengerutkan kening dan berkata, mereka sangat cepat. Mereka sama sekali mengabaikan keberadaan Istana Abadi Kuno. Tetua Agung berkata dengan suara muram, monster tua mimpi buruk itu benar-benar sombong. Banyak kekuatan besar di dunia Abadi Kuno telah menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Sekarang setelah dia menguasai tiga domain bumi utama, seluruh dunia Abadi Kuno tidak diragukan lagi berada di bawah kendalinya. Dengan dukungan klan iblis mimpi buruk, kekuatan besar pasti akan menjadi sombong dan tidak bermoral. Kekuatan klan belalang iblis sangat mengerikan. Dengan kekuatan Transcendent seperti itu sebagai pendukung mereka, kekuatan ambisius itu tidak lagi takut pada siapapun. Bahkan jika itu adalah kekuatan Transcendent, mereka tidak takut. Dunia Abadi Kuno akan berubah. Sitian Feng mengerutkan kening, mimpi buruk iblis didukung oleh Dewa Kuno. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia Abadi Kuno yang berani menjadikan klan mimpi buruk iblis sebagai musuh. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan klan mimpi buruk. Kami akan menunggu dan melihat apa yang klan mimpi buruk ingin lakukan, kata si Swan Ming dengan sungguh-sungguh. Secercah kekhawatiran yang tak terlihat melintas di matanya. Nightmare Devil telah disegel selama sejuta tahun. Tidak seorang pun tahu betapa mengerikan amarahnya. Tidak seorang pun tahu hal-hal gila apa yang akan dilakukan Nightmare Devil. Pengadilan Surgawi dan vaksi-vaksi Transcendent dari dunia Abadi Kuno juga menunggu untuk menonton pertunjukan tersebut. Selama itu tidak memengaruhi kepentingan mereka, tidak ada yang akan ikut campur. Bagaimanapun, kekuatan klan mimpi buruk terlalu mengerikan. Penginapan angin. Penatua Gu Yue, bagaimana menurutmu? Jian Chou bertanya dengan ekspresi serius. Gu Yue Immortal Soverein mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan klan mimpi buruk iblis sangat mengerikan. Kekuatan mimpi buruk iblis bahkan telah melampaui penguasa Abadi Kuno Yan Chen. Tujuan utama klan mimpi buruk iblis adalah untuk memusnahkan Istana Abadi Kuno dan mendominasi dunia Abadi Kuno. Sampai batas tertentu, jiwa naga kita berada di perahu yang sama dengan Istana Abadi Kuno. Namun, tetua ini tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Semuanya akan tergantung pada komandan penguasa dan penguasa-penguasa. Perkataan Gu Yue Immortal Soverein masuk akal. Feng Wu Chen memiliki persahabatan dengan pelindung Feng Wu Chen dan bahkan telah banyak membantunya. Sekarang Istana Abadi Kuno dalam kesulitan, bahkan jika penguasa Abadi Kuno telah mengasingkan banyak orang, Feng Wu Chen tidak akan hanya berdiri dan menonton. Ekspresi Jian Chou tampak serius saat dia berkata dengan serius, klan mimpi buruk iblis masih belum tahu tentang keberadaan jiwa naga. Sekarang penguasa tertinggi belum keluar dari pengasingannya, jangan ikut campur untuk saat ini dan amati situasinya. Panglima tertinggi, keempat klan utama hanya mengirim satu penguasa Abadi Kuno untuk menerima undangan klan mimpi buruk iblis. Jelas, keempat pemimpin klan tahu tentang motif klan mimpi buruk iblis. Sekarang, mereka telah menyinggung klan mimpi buruk iblis. Kiyu Tian berkata dengan hormat. Jian Chou menganggupkan kepalanya dan berkata, daripada menyinggung klan mimpi buruk iblis, mereka lebih suka tunduk kepada mereka secara tidak langsung dan menjadi kekuatan tambahan bagi klan mimpi buruk iblis. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, empat klan utama mengikuti penguasa berdaulat dan bukan klan mimpi buruk iblis. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Jiwa Naga secara tidak langsung telah membentuk dendam dengan klan mimpi buruk iblis. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan dilakukan klan mimpi buruk iblis selanjutnya. Ning Tian Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Jiwa Naga dan empat klan utama bergandengan tangan dengan istana Abadi Kuno, mereka mungkin tidak takut dengan klan mimpi buruk iblis. Kaisar Perang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin tidak terjadi. Dewa Bulan Kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kultivasi seseorang mencapai level Dewa Bulan Kuno Yan Chen, meskipun hanya sedikit lebih tinggi, kekuatannya tetap sangat mengerikan. Kekuatan mengerikan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tahan. Kita butuh waktu. Kalau kita punya cukup waktu, kita tidak akan takut pada klan mimpi buruk iblis. Jian Chou berkata dengan tegas. Bagaimanapun, mereka semua telah menerima hadiah dari Feng Wu Chen, termasuk empat klan utama dan serigala langit bayangan petir. Asal mereka punya cukup waktu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang penguasa jiwa naga abadi kuno muncul dan melapor dengan hormat, melapor kepada komandan penguasa, seorang ahli penguasa abadi kuno bintang 8 telah datang dari dunia jiwa abadi. Dia dari klan mimpi buruk iblis. Klan mimpi buruk iblis. Jian Chou sedikit mengernyit. Dia penasaran mengapa klan mimpi buruk iblis datang ke dunia jiwa abadi yang kecil. Mengapa klan mimpi buruk iblis ada di sini? Ning Tian Cheng bingung. Tepat ketika Jian Chou dan yang lainnya kebingungan, sebuah suara yang dipenuhi aura menakutkan tiba-tiba bergema di dunia jiwa abadi. Mulai hari ini, dunia jiwa abadi akan berada di bawah kendali klan mimpi buruk iblisku. Semua kekuatan utama di dunia jiwa abadi harus mendengarkan perintahku. Kalau tidak, kau akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin dan menakutkan menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi. Apa? Ekspresi komandan Xing An berubah drastis. Dia berdiri tiba-tiba dan menggertakkan giginya karena marah. Tidak masuk akal, klan mimpi buruk iblis sudah bertindak terlalu jauh. Apa? Mengambil alih dunia jiwa abadi. Yu Tian Shen dan yang lainnya terkejut. Dunia abadi kuno akan berubah. Kekuatan klan mimpi buruk iblis terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dong Fang Hushan mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya sangat serius. Kepala istana, dengan karakter saudara Feng, dia pasti tidak akan membiarkan kekuatan lain menginjaknya. Jiwa naga pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, kata Kiyu Bufan dengan sungguh-sungguh. Jiwa naga dan klan mimpi buruk iblis pasti akan berperang, kata Yu Tian Shen dengan yakin. Apakah klan mimpi buruk iblis akan mengambil alih dunia jiwa abadi juga? Ekspresi Jian Chou menjadi gelap. Gu Yue berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya klan mimpi buruk iblis berencana untuk mengambil alih setiap wilayah di dunia abadi kuno dan secara terbuka mengecualikan istana abadi kuno. Bukan hanya itu saja, klan mimpi buruk iblis telah dengan paksa mengambil alih alam abadi timur, barat, selatan, dan utara di alam abadi kuno, serta wilayah-wilayah lain dengan berbagai ukuran. Begitu pula dengan langit kuno dan berbagai wilayah alam dewa abadi. Semuanya diambil alih secara paksa oleh klan mimpi buruk iblis. 3080 Tiga wilayah besar dunia abadi kuno semuanya secara paksa dikendalikan oleh ras mimpi buruk iblis. Mereka mengabaikan keberadaan istana abadi kuno. Desir Di langit di atas sekte abadi polaris, tiba-tiba muncul sosok. Sosok itu adalah kaisar abadi kuno bintang delapan yang telah menguasai dunia jiwa abadi. Panglima tertinggi, orang ini pergi ke sekte polaris imortal. Qiyu Tian mengerutkan kening. Dia sudah merasakan bahwa orang ini telah muncul di sekte polaris imortal. Tidak baik, komandan Xing An dalam bahaya. Orang ini ingin mengambil alih posisi komandan Xing An. Ekspresi Ning Tian Cheng berubah drastis. Jangan khawatir, komandan Xing An telah menerima hadiah dari supremasi. Kemampuannya tidak akan kalah. Jian Chou berkata dengan tenang, tetapi hatinya sudah terbakar amarah. Meskipun komandan Xing An hanyalah seorang kaisar abadi kuno bintang enam, ia memiliki kekuatan dan mantra yang kuat. Tidak menjadi masalah baginya untuk melawan kaisar abadi kuno bintang delapan. Siapa kamu? Beritahu saya nama anda. Suara dingin komandan Xing An terdengar. Sosoknya muncul, dan tatapan dinginnya menyapu pria dari ras mimpi buruk iblis. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan Dewa Mas Zenith Heaven dan kaisar abadi kuno yang mengikuti komandan Xing An juga muncul dalam sekejap. Kalian semua, mundur. Komandan Xing An mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada puluhan praktisi kuat untuk mundur. Mo Tian Heng. Kata pria itu dingin. Tatapannya yang dingin menyeratkan sedikit penghinaan. Ada apa? Komandan Xing An bertanya dengan dingin. Dia tidak takut pada Mo Tian Heng. Mo Tian Heng perlahan melayang turun dan berkata dengan dingin, untuk mengambil aliposisimu dan mengendalikan dunia jiwa abadi. Tanpa perintah dari Dewa Supremasi Abadi Kuno, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Komandan Xing An berkata dengan tegas, tidak mundur sedikitpun. Dunia abadi kuno diperintah oleh leluhur mimpi buruk iblis. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Mo Tian Heng masih dingin, tetapi niat membunuh yang mengerikan meletus. Komandan Xing An menyeringai dan berkata, Kaisar Abadi Kuno Bintang 8. Sejujurnya, aku selalu ingin menemukan lawan yang kuat untuk menguji kemampuanku saat ini. Kau benar. Komandan Xing An menantikan kekuatan dan mantra yang diberikan oleh Feng Wuchen. Dia ingin melihat seberapa mengerikannya mantra-mantra itu. Selama kurun waktu ini, Komandan Xing An telah berkultifasi dengan gila-gilaan karena teknik-teknik yang mengerikan. Kultifasinya telah meningkat cukup banyak, dan ia telah mampu mengendalikan kekuatan jiwa angin kuno. Ia juga telah mengolah mantra-mantra yang mengerikan sampai batas tertentu. Dia hanya kekurangan lawan yang kemampuannya sebanding. Benar-benar. Nada bicara Mo Tian Heng berubah dingin, seolah dia sedikit marah karena dipandang rendah oleh Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno Bintang 8 tiba-tiba meletus. Cahaya biru cemerlang menyala, menyebabkan ruang bergetar hebat dan runtuh. Istana megah sekte Abadi Bintang ekstrim meledak dan runtuh satu demi satu. Dalam sekejap, hari sudah gelap. Berbagai kekuatan di sekitar sekte Abadi Bintang kutub semuanya ketakutan. Tinggalkan istana. Komandan Xing An memerintahkan puluhan praktisi kuat untuk menjauh dari istana. Istana tidak akan mampu menahan pertempuran antara Kaisar Abadi Kuno. Merasakan kekuatan mengerikan dari Mo Tian Heng, Panglima Xing An menjadi sangat gembira, dan semangat juang yang kuat pun meledak. Hm, Mo Tian Heng sedikit mengernyit. Melawan kekuatannya, Komandan Xing An sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat dan penuh semangat juang, yang membuat Mo Tian Heng bingung. Apakah Komandan Xing An takut sampai konyol? Atau Anda ingin mati? Ledakan. Mata Mo Tian Heng memancarkan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki ke tanah, dan dengan suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi petir biru dan melesat keluar seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Auranya sangat ganas. Kau hanyalah seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mo Tian Heng berkata dengan dingin. Sosoknya tiba dalam sekejap dan meninju ke arah Komandan Xing An tanpa gerakan apapun. Serangannya ganas dan keras. Komandan Xing An sama sekali tidak takut. Kekuatan jiwa angin langsung meletus, dan cahaya putih cemerlang bersinar. Segera setelah itu, dia tidak mau kalah dan membalas dengan pukulan. Pada saat itu, ekspresi Mo Tian Heng tiba-tiba berubah. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, langit dan bumi berguncang. Kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu tanpa henti, mengubah seluruh istana menjadi abu dalam sekejap mata. Apa? Ekspresi Mo Tian Heng langsung berubah saat dia menatap Komandan Xing An dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 8. Kekuatan yang luar biasa, Komandan Xing An menyeringai. Tidak diketahui apakah dia memuji atau mengejeknya. Puncak Kaisar Abadi Kuno Bintang 7. Kekuatan macam apa ini? Mo Tian Heng bertanya dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 benar-benar dapat menghalangi kekuatannya sebagai Kaisar Abadi Kuno Bintang 8. Dengan kata lain, kekuatan yang dilepaskan Komandan Xing An langsung meningkatkan kecakapan bertarungnya hampir dua bintang. Keluarkan seluruh kekuatanmu dan bertarunglah sepuasnya. Aku sudah tidak sanggup menahan dahagaku. Komandan Xing An berkata dengan penuh semangat seolah-olah dia memperlakukan Mo Tian Heng sebagai rekan tanding. Kekuatan atribut angin ini memiliki aura Kuno dan sangat mendominasi. Meskipun kekuatannya lebih rendah dariku, ia dapat menekan kekuatanku dan menghancurkannya dengan paksa. Aku belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya, pikir Mo Tian Heng sambil mengerutkan kening. Ia langsung berhenti meremehkan Komandan Xing An. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Mo Tian Heng sedikit mengernyit saat kilatan kekejaman melintas di matanya. Komandan Xing An berkata dengan gembira, Aku juga tidak tahu. Aku hanya akan tahu setelah kita bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Setelah mengatakan itu, Komandan Xing An tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan segera mengeluarkan artefak abadi kuno miliknya. Kecakapan bertarungnya langsung menembus kaisar abadi kuno bintang delapan, dan ia segera melancarkan serangan yang ganas dan dahsyat. Mo Tian Heng tidak mau kalah, dan pertempuran sengit pun terjadi. Keduanya bertarung langsung ke dalam kehampaan, mengguncang langit dan bumi saat gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu terus-menerus. Menghadapi kekuatan atribut angin yang mendominasi Komandan Xing An, Mo Tian Heng ditekan sejak awal. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetap saja sulit baginya untuk melawan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan artefak abadi kuno miliknya. Hanya dengan begitu dia bisa melawan Komandan Xing An. Namun, yang tidak dapat dipercayai Mo Tian Heng adalah bahwa meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatannya terus-menerus ditekan dan ditembus dengan paksa. Ia sama sekali tidak dapat melawan kekuatan jiwa angin, menyebabkan Mo Tian Heng secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Komandan Xing An terutama mengembangkan atribut angin, dan kecepatannya sangat mengerikan. Dalam situasi di mana kekuatannya ditekan, Mo Tian Heng mulai panik. Pada akhirnya, dia tidak berdaya untuk melawan dan terkena beberapa pukulan dari Komandan Xing An secara berurutan. Tubuhnya terlempar keluar. Pertarungan jarak dekat yang berlangsung beberapa menit telah mengejutkan Mo Tian Heng hingga tak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa kekuatan penuh Mo Tian Heng setara dengan puncak Kaisar Abadi Kuno Bintang 8. Bagaimana Komandan Xing An bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kecepatan dan kekuatannya tidak kalah dengan milikku. Bagaimana mungkin seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 memiliki kekuatan seperti itu? Dia hanya seorang Komandan kecil. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mo Tian Heng sangat terkejut. Puluhan ahli yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa kekuatan Komandan Xing An sudah menjadi begitu mengerikan. Apa? Dengan kekuatanmu yang kecil, kau ingin mengambil alih posisiku? Melihat Mo Tian Heng yang terlempar, Komandan Xing An mencibir dengan nada mengejek. Mari kita lihat seberapa mampunya kamu. Wajah Mo Tian Heng berubah menyeramkan. Dia segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia berteriak, teknik abadi. Api iblis yang meluap. Terima kasih. Terima kasih.